Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat terkait waktu masuk sekolah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah menuai reaksi dari berbagai pihak. Komisi 2 DPR RI meminta kebijakan tersebut untuk dikaji ulang. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mempertanyakan urgensi dari kebijakan jam masuk sekolah di NTT. Dalam pengambilan kebijakan, pemerintah daerah disebut harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya, yakni undang-undang terkait pendidikan. Saya belum melihat urgensinya di NTT itu anak-anak disuruh sekolah jam 5, nah itu apa? Apakah itu jam olahraga, atau jam pendidikan, nah ini apapun yang diputuskan daerah dan apapun yang diputuskan lembaga itu harus ada urjukan di atasnya, harus sesuai dengan urjukan. Tidak boleh kita melampaui aturan yang di atasnya ini. Mestinya dalam peraturan ini memanggil semua sekolah, karena sekolah ada dinas pendidikan dasar dan menengah, ada distrik pora. Nah ini dipanggil semua, bagaimana jajak pendapatnya, apakah urgensinya dilaksanakan pendidikan itu jam 5 pagi, untuk apa? Nah ini harus dilihat, jangan sampai nanti niatan baik ini yang kemudian karena situasionalnya masih belum mendukung, justru akan menjadi celah-celah dalam melakukan tindakan kejahatan. Bagus juga menyebut, pengaturan jam masuk sekolah juga harus mempertimbangkan aspek keamanan siswa, serta fasilitas penunjang lainnya, seperti penerangan jalan dan transportasi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.